Intro Pratama Arahan akhirnya menjalani debut bersama Tokyo Verdi Saat bertandang ke markas Tochigi FC pada Rabu tanggal 6 Juli 2022 Saat ini Pratama Arahan sedang pemanasan bersama rekan-rekan nya Tokyo Verdi Dan sekarang Toh Pratama Arahan disorot kamera terus Dan saatnya Pratama Arahan dan Tokyo Verdi masuk ke lapangan untuk berlaga di laga perdana Intro Ini kebiasaan Pratama Arahan sebelum bertanding dia selalu berdoa Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa memberikan yang terbaik buat klub barunya Tokyo Verdi Intro Yang jelas aksi Pratama Arahan sempat membuat kesal kapten dari Tochigi FC Intro So tell me how will you believe 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 Bukan hanya satu kali Tapi yang kedua kalinya Pratama Arhan membuat kesal Sang Kapten dari Toch Higi FC Dan Pratama Arhan pun Mendapatkan kartu kuning Nah saat bersama Timnas Indonesia Dan juga PSI Semarang Posisi Pratama Arhan Itu selalu dipasang di posisi Bekiri, tetapi Bersama Tokyo Verde Di debut pertamanya Pratama Arhan dipasang di posisi Winger kanan Permainan Pratama Arhan Di winger kanan Masih belum banyak berkembang Karena ia masih sedikit Mendapatkan bola Dari rekan-rekannya Namun Aksi Pratama Arhan Hampir saja Membuahkan gol Ketika Pratama Arhan Mengumpan ke arah gawang Namun sayang Sambarang dari rekan Pratama Arhan Ini bisa ditangkap oleh Kiper lawan I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off And I'm on this topic Yeah If I ever play I want it You know that I'm always honest Dan Pratama Arhan Ternyata Harus hanya Permain satu babak Sambarang dari rekan